Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz bagaimana kalau anak-anak dipanggil atau disuruh-suruh kadang gak suka langsung mau dengan alasan sedang belajar padahal menuntut ilmu untuk belajar bakti kepada orang tua bagaimana menasehatinya Ustaz baik kita bisa berikan penjelasan kepada anak-anak berikan penjelasan kepada anak-anak tolong kalau orang tua meminta bantuan segera di iakan segera dilakukan walaupun sedang belajar walaupun sedang belajar ya sampaikan kepada mereka pahala yang besar ketika mereka taat dan patuh kepada orang tua ini yang perlu dilakukan oleh orang tua ya nasihati anak-anak tersebut dan kasih pengertian kepada mereka bahwa seringkali orang tua sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan anaknya dan kasih kesadaran kepada mereka bahwa orang tuanya itu sebenarnya banyak-banyak memberikan bantuan kepada anaknya sebutkan kepada mereka orang tua melakukan ini untuk ini untuk kamu orang tua banyak berkorban untuk kamu ya kadang-kadang anak kecil ya mereka ketika selalu mendapatkan perhatian dari orang tua mereka tidak mengira bahwa perhatian tersebut itu juga nekmat itu juga bantuan orang tua itu juga khidmah orang tua kepada anaknya seringkali anak yang kecil yang pikirannya masih di dangkal itu tidak tidak sadar dengan keadaan itu makanya kita ingatkan mereka ini ibu itu masain kamu nak ini itu masak untuk kamu ibu banyak sibuk untuk kebutuhanmu kalau ibu butuh bantuan ya segera di segera dibantu ibu meminta sesuatu segera dilakukan jangan beralasan belajar katakan seperti itu dan sebutkan apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita biasanya anaknya akan memahami hal itu tapi juga ya kita sebagai orang tua kita juga harus melihat keadaan anak ya kadang-kadang memang ada pelajaran yang sulit untuk dipisah-pisah kadang-kadang juga tugas itu kurang sedikit anak kepengen menyelesaikan sekalian kalau keadaannya seperti ini ya kita bersabarlah dengan keadaan anak yang demikian ya karena sebenarnya dia kepengen untuk segera membantu tapi keadaan dia juga sangat membutuhkan untuk segera menyelesaikan tugasnya ya intinya kita harus punya ya tarik ulur ya kita harus punya tarik ulur disini ada hal-hal yang kita toleransi ada hal-hal yang tidak kita toleransi dan itu semuanya kembalinya kepada kebijakan seorang yang menjadi orang tuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan Wassah Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih Mudah Assalamualaikum